Intro Makanya kalau kamu di rumah itu cuma nyimpen barang-barang kelenik itu ya contohnya ya Hidupmu tambah ruwet itu jadinya ya kan Makanya lebih baik kamu harus nyimpen barang-barang yang sifatnya membangun masa depan Selamat pagi sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa Hari ini saya mau diajak touring, bukan touring ya, test drive Mobil SLK yang kemarin setengah tahun yang lalu barusan jadinya dibeli Hari ini diajak sama posnya, say hi toh Halo sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa Ini dia posnya orang Semarang Kebetulan saya kemarin dari Jakarta, sebelum balik ke Surabaya saya mampir Semarang dulu Gimana jalan-jalannya? Ayo kita ke sana Jangan coba dijelasin gimana ini? Ceritanya ini kapan ini? Perasaannya gimana ini? Setengah tahun yang lalu ini? Impian waktu kecil ini Pak Chandra Impian waktu kecil? Kamu simpan replikanya ya? Iya aku punya replikanya Dari kecil itu? Dari kecil Umur berapa itu? Umur 7 tahun mungkin Makanya ya, kamu itu kalau simpan replika itu penting Kalau kamu simpan replika mobil itu sudah tertanam di bawah sadarnya Kalau tertanam di bawah sadar akhirnya jadinya beneran ini Berkat bimbingan Pak Chandra Ayo kita masuk dulu ya Oke Coba kabrioletnya dong Kita lihat nih SLK ini bagaimana prosesnya Oke Boleh dong Nih guys Kita hari ini mau lihat prosesnya Nah ini Ini apa? Diceritain nih? Diceritain Jadi bisa dibuka nutuk Keren ini guys Iya kan? Hei kalian yang nonton video ini Apa yang tadi disampaikan Pak Vino itu memang benar Jadi sejak kecil beliau sudah Secara nggak langsung Beliau meskipun belum tahu apa itu pikiran bawah sadar Tapi beliau sejak kecil sudah tahu Pasis apa itu namanya visualisasi Jadi dia dari awalnya mobil-mobilan Sampai punya mobilnya beneran gitu Yes Betul ya? Betul Nah itu kalau anda ngerti ilmu subconscious mind Dan anda visualisasi itu sejak kecil Umur berapa punya replikanya? 7 tahun 7 tahun? Dan akhirnya bisa beli ini di usia berapa? 26 26? 21 tahun kemudian Iya Kita nggak pernah tahu guys Selama 21 tahun Akhirnya ini bener-bener jadi kenyataan ini ya? Betul Pak Tandri Nah masalah Tidak pernah kebayang sebetulnya Pak Tandri Tidak pernah kebayang kan? Tidak pernah kebayang Loh tapi bahwa sadarmu sudah kebayang Nah itu yang orang nggak tahu gitu Makanya kalau kamu di rumah itu cuma nyimpen barang-barang kelenik gitu ya contohnya ya Hidupmu tambah ruwet gitu jadinya ya kan Makanya lebih baik kamu harus nyimpen barang-barang yang sifatnya membangun masa depan gitu ya Jadi mulai sekarang penonton-penonton SW30 Dulu Anda harus punya replika-replika kecil itu yang akan membangun masa depan Anda Ayo kita diajak tur keliling kota Gimana rasanya? Cedis out! Enak naik SLK Dijemur siang-siang Matahari itu sehat Jadi kita sesekali dijemur siang-siang Terserah kamu mau ngomong kita norak Nggak apa-apa Yang penting dia mobilnya beli pakai duit dia sendiri Bukan duitnya orang tua Amin Mengerikan Nah guys Kita tadi udah ngobrol panjang lebar Enak juga SLK-nya ya Dan terutama enaknya ini kalau SLK-nya dibeli pakai duit sendiri Dan saya seneng ya Congrat ya Vino 5 tahun yang lalu sudah nurut dengan apa yang saya ngomong Beliau salah satu murid yang taat Jadi sukses mentor dan mentee Mentee itu murid Mentee harus nurut apa kata mentor Kalau kata kunci yang sukses 5 tahun Anda nurut Maka inilah hasilnya Itu pun kadang belum tentu berhasil Kalau sudah nurut Tapi kalau Anda nurut cepat atau lambat pasti berhasil Jangan lupa subscribe channel beliau Hendry Vino Komunitas Yes Indobisa Jadi kalau Anda butuh komunitasnya Silahkan subscribe channel beliau Ada nomor adminnya Nanti Anda bisa berhubungan dengan beliau Dan beliau juga punya banyak murid Yang siap jadi mentor Anda Oke sukses selalu Congrat ya Vino Thank you Pak Tandre Finally kita bisa naik mobilnya Salam hebat Luar biasa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax